Kita sebagai manusia harus mengajak kepada hal-hal yang baik Yang membawa manfaat bagi kita dan di sekitar kita Jangan sampai kita mengajak kepada kejelekan Karena itu akan berimbas kepada diri kita dan orang lain Sekalipun itu kita lakukan Itu akan berdampak pada diri kita Dan membuat dosa jariah yang terdapat pada kita Karena yang seorang yang kita suruh telah mengajakkan apa yang kita lakukan Yaitu keburukan Kita jangan sampai mengajak keburukan ya Karena itu dapat menjadikan dosa jariah kepada kita Kita harus mengajak kepada kebaikan Inilah contohnya Kepada seseorang yang mengajak kepada perbuatan yang maksiat Dia disiksa di neraka Tidak diampuni Karena dia telah mengajak kepada keburukan Kepada seseorang tersebut Kita jangan sampai mengajak kepada keburukan ya teman-teman Marilah kita berlembang-lembang dalam hal kebaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!